Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini, Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Tottenham vs Arsenal The Gunners siap taklukkan The Lily Whites demi kunci tiket Liga Champions. Arsenal dijadwalkan menyambangi markas Tottenham Hotspur dalam laga tunda pekan ke-22 Liga Inggris 2021 hingga 2022. Duel bertajuk Jarbilan dan Utara tersebut bakal digelar di Tottenham Hotspur Stadium Kamis waktu setempat atau Jumat pukul 2 waktu Indonesia Parat. Pertarungan ini merupakan laga krusial bagi Arsenal dan Spurs. Pasalnya, hasil dari laga ini bisa menentukan siapa yang bakal lolos ke Liga Champions musim 2022 hingga 2023. Saat ini, Arsenal yang menempati peringkat 4 kelas semen unggul 4 poin atas Spurs. Spurs berada satu strip di bawah Arsenal. Jika di laga tersebut dengan nesterple set, maka itu akan membuka celah bagi Spurs untuk menyalip. Namun, apabila sebaliknya, Arsenal dipastikan lolos ke Liga Champions untuk pertama kali sejak 2017. Dengan tambahan 3 angka, Arsenal akan mengimpun 69 poin dan menciptakan gap 7 poin dengan Spurs, di mana Liga Inggris tinggal menyisakan 2 laga. Artinya, Spurs sudah tak mungkin bisa mengejar Arsenal apabila kalah. Arsenal sendiri saat ini dalam kondisi percaya diri tinggi setelah memenangi 4 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris. Secara berturut-turut, pasukan Mikkel Arteta mengalahkan Chelsea, Manchester United, West Ham United, dan Leeds United. Kondisi itu berbanding terbalik dengan tim besutan Antonio Conte, yang kurang konsisten dalam 4 laga terakhir di Premier League. Spurs hanya mampu meraih 1 kemenangan, sedangkan sisanya berakhir dengan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Jelang pertandingan kontra Spurs, pelatih Arsenal Mikkel Arteta menyatakan anak-anak asuhnya sudah siap. Kami telah bersiap untuk menatap pertandingan melawan Spurs dengan level antusiasme yang sama, ucap Arteta seperti dikutip dari situs resmi Arsenal. Saksikan keseruan laganya dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Parat. Akankah Arsenal berhasil membawa pulang 3 poin dan mengunci tiket UCL atau malah sebaliknya? Noelle Maritz resmi menandatangani kontrak baru bersama Arsenal Woman. Noelle bergabung dengan Arsenal dari Wolfsburg pada tahun 2020 dan memulai debut pertamanya untuk klub di perempat final Liga Champions Wanita UEFA melawan PSG pada Agustus 2020. Noelle langsung memantapkan dirinya sebagai starter reguler di back kanan di bawah Joy Montemuro, sesuatu yang berlanjut musim ini di bawah Jonas Eideval. Secara total, pemain internasional Swiss berusia 26 tahun telah membuat 49 penampilan untuk klub mencetak 2 gol di sepanjang jalan. Saya sangat senang, ini luar biasa, kata Noelle. Saya pikir kami memiliki sekelompok gadis yang sangat baik dan staffnya sangat baik. Saya pikir semua orang memiliki ambisi untuk membawanya ke level berikutnya dan klub benar-benar mendorongnya. Semoga di masa depan kami dapat membuat langkah besar ke arah itu. Pelatih kepala Jonas Eideval berkata, Saya senang Noelle telah meneritangani kontrak baru di sini. Dia memiliki banyak pengalaman bersaing di level tertinggi di Eropa dan telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di sini bersama kami. Tak pernah dimainkan oleh Mikel Arteta, AC Milan siap selamatkan bintang terlupakan Arsenal. Demi menambah kekuatan lini belakang, AC Milan membidik bintang Arsenal yang sama sekali tak pernah dimainkan oleh Mikel Arteta, William Saliba. Dilansir Mirror, sosok yang dimasukkan adalah back tengah terlupakan milik klub liga Inggris Arsenal, yakni William Saliba. Rossoneri menilai Saliba bisa menjadi tambahan berharga untuk menghadapi musim depan termasuk tampil di Liga Champions. Keberadaan Saliba di Marcel menjadi salah satu dari empat tim dengan pertahanan terbaik di Perancis bersama PSG, Monaco, dan Rennes. Tak hanya itu, Marcel pun dibawanya menempati posisi kedua kelas men sementara. Penampilan apiknya itulah yang kemudian menarik perhatian AC Milan. Fakta bahwa ia tak mampu menarik perhatian Mikel Arteta di Arsenal membuat Rossoneri berharap bisa mendatangkannya, baik secara pinjaman maupun permanen. Bagaimana menurut kalian, Gons? Apakah kalian rela jika Saliba berlapu ke Italia bersama AC Milan musim depan? Gabriel Jesus akui tertarik proyek Arsenal jadi tumbal Erling Haaland ke Manchester City. Agen Gabriel Jesus, Marcelo Pettinati, mengkonfirmasi bahwa sang klien menyukai proyek di Arsenal. Tetapi juga mengklaim bahwa Deganos harus bersaing dengan enam klub lain jika ingin mendapatkan striker Manchester City itu. Penyerang 25 tahun itu tak selalu menjadi starter reguler di bawah asuhan Pep Guardiola. Dan Goal melaporkan bahwa dia bersikap terbuka untuk transfer musim panas demi mendapatkan peran yang lebih penting. Perwakilan Jesus membuka pembicaraan dengan Arsenal bulan lalu ketika Mikel Arteta berusaha mempertajam lini depan Deganos untuk musim 2022-2023. Pettinati berkata kliennya tertarik dengan awal yang baru bersama Arsenal, tetapi juga mengungkapkan bahwa ada beberapa klub lain yang meminatinya. Kami sudah menggelar pembicaraan dengan Arsenal mengenai Gabriel Jesus. Kami menyukai proyeknya, ini kemungkinan yang kami diskusikan, kata Agen Jesus kepada Fabrizio Romano. Ada 6 klub lain yang meminati Gabriel. Dia fokus pada laga-laga terakhir Manchester City, kita lihat saja nanti. Setelah resmi mengumumkan akan datangkan Erling Helen dari Borussia Dortmund, masa depan Jesus sekian tak jelas. Dan di usia 25 tahun, dia diprediksi siap mencari tantangan baru di tempat lain demi memenuhi potensinya. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, Ugandars. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax